Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Refinaldo Channel guys Di kesempatan video kali ini Aku mau ajakin teman-teman Lihat ide bisnis atau ide usaha Angkringan ya teman-teman Karena angkringan ini Memang sangat mudah Dilakukan oleh kalangan Anak muda dan juga orang Tua ya teman-teman Dan juga targetnya pun juga Gak hanya anak muda guys ya Seperti teman-teman lihat di belakang itu Sangat ramai sekali guys Dan aku mau intip kira-kira apa saja menunya Dan bagaimana konsepannya Tempatnya ya teman-teman So buat kalian yang ingin buka usaha Angkringan atau warung kopi Ini bisa kalian donton sampai habis guys Jadi angkringan ini berada di pinggir jalan ya guys Ini ada di pinggir jalan Kota ya Kota Banyuwangi Ini taman belambangan ya Taman kota di Banyuwangi Dan langsung saja kita Intip kesana Kita lihat Kira-kira Apa saja menunya teman-teman Ini nasi bakar ya mas Ini nasi bakarnya berapaan ini 2.500 Oh 2.500 Ini menunya Sama semua nih harganya mas Sama semua Ini masih yang punya ya Kenalan dulu mas Siapa namanya mas Alvian Alvian Mas Alvian Sudah lama buka ini mas Baru 6 bulan Baru 6 bulan Oh keren Kalau bisa ada ide kayak gini gimana nih ceritanya Disini di Banyuwangi kan pengunjung di Taman Belambangan ini kurang banyak Tidak kayak kota-kota lain Oh iya Rata-rata anak mudanya pada ngumpul di Taman Kota gitu Mungkin berbincang atau berkreasi atau apa Oh iya Nah disini Saya juga anak muda kan Oh iya Teman-teman buat Ayolah kumpul di Taman Belambangan Oh keren Keren Sudah nikah mas Belum Belum Mas ini belum nikah sudah punya usaha kayak gini Mantap-mantap ini teman-teman Ini ada 3 tempat soalnya Ini ada ayam ya mas Ini berapaan tata-rata mas Sama semua Sama semua 2.500 2.500an semua Oh iya Ini harganya sama semua teman-teman Dan minumannya ada apa sih ini mas Menunya ada Oh iya Ini ada menunya Kita lihat disini guys Jadi menunya itu Ada sate Satean Oh enggak sate beneran ini Sate ya Jadi sate angringan ini ya teman-teman Dan harganya ya 2,5 ewu Rong ewu 500 guys Maksudnya Jadi rong ewu 500 itu 2.500 Ada wedang jay Ada Kopi Dan banyak lagi ya teman-teman Namanya angringan saestu Dan Ini modelnya Rombong saja ya teman-teman Bisa teman-teman lihat ini Dari jauh Oh mantap ini teman-teman Dan kita lihat Ke belakang ya Untuk Pemanggangannya Oh syahdu ini Pemandangannya Wih bapaknya Yang bakar pak Pak siapa pak namanya pak Pak Sugiono Pak Sugiono Oh mantap Mantap Jadi Pakai kompor Apa ini namanya pak Kompor gas Kompor gas Ini pakai kompor gas ya teman-teman Ini panasnya juga rata Insya Allah ya Kalau pakai gini Iya Kalau pakai kompor gas Pak rata Cuma harganya kayaknya agak mahal Ini yang model kayak gini Ya agak lumayan lah Agak lumayan ya Kompornya agak lumayan Jadi untuk tempat duduknya ini Lesehan ya teman-teman Ini memanfaatkan tanah kosong Jadi Sangat syahduh sekali Ketika teman-teman ini Kopi disini guys Nah ini masih banyak Sebenarnya cuma Yang dipakai segini Nah ini ya Dan bisa teman-teman lihat Kesana Pemadangannya langsung Taman kota ya guys Disana taman kota Dan ini ketika lihat Dari belakang Sekarang aku mau pesen dulu Teman-teman Piringnya pakai ini teman-teman Iya Kurang karunan pak Sekarang aku mau pesen Apa saja ini ya Kita taruh disini Karena yang satu pegang kamera Ih ayam Ini ada udang disini teman-teman Ini udang Jadi aku mau nyobain yang belum pernah aku makan saja guys Ini jamurnya Ini jamurnya beda-beda ini ya Ini Tiga Empat Sudah Ini saja Oh sama telur dah Eh sama pendol sudah Telur Kikil Nah aku nyobain kikil ini teman-teman Lima ya Oh biar pas Lima Satu lagi teman-teman Oke Aku nyobain Aku nyobain Satunya apa ya Telur-telur aja Telur Ini mas ya Ya siap Mantap Jadi teman-teman harus semangat ya Ini saja anak muda sudah punya usaha Kayak gini Apalagi kalian yang sudah berkeluarga Ini Nasi bakarnya juga sama Dua setengah Harganya Mas ini kalau boleh tahu Bukanya jam berapa sampai jam berapa Bukanya mulai jam 5 sore Sampai Sampai jam 12 malam Jam 12 malam ini Biasanya sampai habis gak mas Biasanya ya habis sehari Oh mantap Nah untuk kiri ini buat semangat teman-teman ya Teman-teman mas ya Kira-kira omset setiap hari itu sampai berapa mas Omset setiap hari bisa Kalau kotornya itu bisa sampai 700 sampai 100 Kotornya ya Oh mantap ya teman-teman Hanya usaha angringan itu kotor ya teman-teman Jadi hasil ini bisa menyelesaikan sendiri ya Buat teman-teman yang ingin buka usaha juga Dan gak terlalu banyak sih ya Intinya Ini jual ini apa Nasi bakar Dan angringan Tapi ya Lumayan Penataannya juga bagus ya teman-teman Dan Pemandangannya langsung di Taman kota sana Ini memang keramaian ya teman-teman Jadi pas sekali Untuk tempat juga sangat menentukan Teman-teman ya Oke jadi itu Untuk Video aku kali ini Jadi semoga dengan video ini Bisa memberikan Semangat tambahan Buat teman-teman Aslinya aku pengen ngobrol lebih jauh lagi Sama owner-nya ini teman-teman Cuma Dari tadi aku gak enak Karena Ini juga gak ada persiapan Memang aku niat jalan-jalan Nyari ya seputar Radio business tadi Dan nemu Ternyata rame sekali Ini sampai Mau ngobrol lebih lanjut aja Gak ada waktu ya teman-teman Jadi teman-teman Gak ada Kata alasan Masih muda Atau sudah tua Semua ini tergantung dengan niat ya Teman-teman Intinya Dan kalau masalah penghasilan itu juga Tergantung rejeki kita ya Yang penting kita sudah Buat usaha Yang penting kita sudah berusaha Untuk menciptakan Lapangan pekerjaan kita sendiri ya Teman-teman Jadi itu dulu teman-teman Karena rame sangat remeh sekali Jadi semoga bermanfaat Video kali ini Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye